Intro Hai what's up mabro apa kabar semuanya Halo mabro semoga kalian baik-baik saja Saya selalu mabro ya Jaga kondisi badan kalian agar tough hit mabro Supaya bisa main CODM Walaupun gak fit sih tetap disamanya juga sih mabro ya Jadi kali ini mabro Oce bakal mau mereview HP 13 Pro Max ini Oce pertama kali main CODM Pake HP 13 mabro ya Sebelumnya Oce udah pernah nyoba P12 Pro Max mabro yang ini Ini Oce gak pake buat main CODM Sebenernya Oce masih pake yang 11 Pro Max mabro ya Karena di Pro Scene CODM Major Series sekarang Standarnya masih 11 Pro Max Gak tau masih belum meningkat ya Tapi yaudahlah Oce pake 11 Pro Max Masih oke-oke aja mabro Walaupun sekarang sih agak berkurang ya Suka ngeframe sendiri ya Dan sebelumnya lagi Oce juga pake 7 Plus mabro ya Nah 7 Plus nya itu Ya udah lama banget sih mabro Tapi Oce masih ada HP nya Gak ada disini Masalahnya mabro ya Itu HP Oce pertama banget main CODM Pake 7 Plus mabro ya Kalian yang ngikutin Oce dari awal Pasti tau lah mabro Itu juga HP hasil ngutang mabro Jadi untuk kalian yang ngira Oce enak-enak aja nih Sampai sekarang Maksudnya bisa upgrade HP gitu ya Wah itu Tidak semudah yang kalian kira mabro ya Prosesnya juga lumayan lama oke Kalian yang ngikutin Oce dari awal Pasti tau lah mabro itu juga HP hasil ngutang mabro Jadi untuk kalian yang ngira Oce enak-enak aja nih Sampai sekarang Maksudnya bisa upgrade HP gitu ya Wah itu Tidak semudah yang kalian kira mabro ya Prosesnya juga lumayan lama oke Nah sekarang kita ke setting mabro ya Kita liat nih 13 Pro Max tuh Udah sampe Oke Dia udah sampe ultra mabro ya Nah tapi rumornya nih Lebih enak kalian pake Android mabro ya HP pake red Me Pip Nah itu Pro player luar negeri banyak yang pake ya Katanya cocok banget HPnya buat main CODM ini Dan pastinya lebih murah loh Daripada kalian harus beli 13 atau 14 Pro Max ya Sekarang kan yang baru banget ternyata 14 Tapi 13 ini masih bagus banget tetep ya Nah sebelumnya Oce udah pernah review di 12 Pro Max Oce Itu juga udah enak banget Tapi itu gak bocah buat main game Cuma buat chatting-chatting Admin gitu ya mabro Nah itu dia tuh Kalo gak serah cuma sampe max Oce belum cek lagi Sekarang udah sampe ultra apa belum mabro ya Terakhir itu setahun-tahun yang lalu Itu cuma bisa sampe max frame rate nya Seperti yang kalian tau mabro Frame rate itu wajib banget Paling gede ya Ini ultra MP Oke Nah ini mantep banget sih harusnya ya Jadi ketika kita ketemu musuh mabro pas-pasan Kita tuh bisa dibilang enak banget nih Buat nembak duluan ya mabro ya Jadi kemungkinan kita ngebunuh musuh lebih cepat itu lebih besar Daripada kita menggunakan HP yang kentang ya mabro Pastinya lelet juga ketemu musuh harus ngeframe dikit ya Karena kalo ultra ini bener-bener smooth banget ya Dan yang 11 Pro Max Oce juga max mabro Masih di max Itu juga masih oke sekali sih ya Masih bisa buat bantai player yang ngeframe rate nya ultra juga ya Nah ini ultra enak banget sih mabro harusnya ya Dan kita tes ya mabro di multiplayer ya HP kita MBR nya juga sekalian Tapi sayang banget nih Ultra nya katanya tuh masih ngeframe juga Nah Gimana ya HP baru bagus ya 13 Pro Max tuh bagus Masih bagus banget lah Kalian kalo ke ibox juga masih 20 jutaan lah mabro ya Tapi frame rate ini kalo di ultra in Itu katanya masih suka ngeframe mabro Timoce juga ada yang pake 13 soalnya Jadi kayak worth it gak sih Apa yang enakan Android Masa dikalain sama HP Android ya kan Nah misalnya kalian mau graphic quality nya very high Kalo misalnya kalian pake frame rate ultra itu gak bisa mabro ya Jadi ya turun ke medium graphic quality nya mabro Nah misalnya kalo mau pake very high kita ke max terus very high Ini cocok banget sih buat kalian yang main battle royale ya Yang memerlukan pemanjaan mata ya kan Skin-skin kalian tuh Yang skin mythic Karakternya sekarang lo juga ada di mythic Wah itu bagus banget sih harusnya pake very high dan frame rate Yaudah max lah ya Max juga udah cukup banget kok Apalagi ultra Tapi sayangnya kalo kita ke ultra Turun ke medium mabro Oke langsung deh Hoce mau cobain deh Keren ket Pake ultra gini ya Let's go mabro Wuuu mabro kalian lupin Mata auk Seperti lebih dimanjakan gitu loh mabro ya Tuh liat tuh Keren banget sih ini Pecahayaannya mantep banget mabro Dan terasa lebih smooth ya Tapi kalo misalnya pake ultra ini Kalian agak ngerasa ngeframe ngeframe mabro Ngetau ngebug atau enggak ya Harusnya sih ya ngebug Karena gak mungkin banget ya Hape sekelas tiga belas pro max Sampai ngeframe ngeframe gitu tuh Wah sangat tidak mungkin sih mabro ya Teng tereng teng teng Kalo misalnya sebes masih mungkin lah mabro Ngeframe ngeframe Wuuu Keren dulu deh Mana musnya Sakit banget bro Sakit aja sih Nggak banget Halo Kocha kalo ngeframe ngeframe tuh Anti ghost us loh ini HP Kocha gak perlu khawatir mabro Masa Langsung Ngasm obro Oh Santai 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 bro Wuuu Mantep Banget sih mabro Dan kalo misalnya kalian ya mabro Ya Yang dari 11 Promex kayak Ocha nih mau pindah Atau ya 12 Eh 12 itu sensinya beda Nah 11 ke 13 Itu kayak gak perlu ganti sensi Ini Ocha gak ganti sensi sama sekali loh Mainnya masih enak Ya walaupun agak ada perbedaan Pastinya sedikit gak banyak-banyak Perbedaannya itu kayak Cuma apa ya Kecil banget lah Menkoca kalian cuma hanya perlu dientengin Dikit Mabro Wow dibongkong ocha Kayak sensinya Dinaikin aja sedikit lah Sudah lebih enteng cuy Wuh Disini ada Mabro Pindah loh biasanya Mantap sekali cuy Wuh ocha rollback rollback Mabro Nge lag ya Wah Ini definitif HP Sultan internet sulit HP elite Internet sulit Kalo main di battle royale gimana Mabro ya Tapi udah saranin ya Kalian yang HPnya 13 Ngerasain agak ngeframe ngeframe Itu Itu gara-gara framerate kalian Coba dipake yang max aja Asal ini Ini buat nge-slip-nge-slip Anti-slip Biasanya HP 8 plus 11 Itu Agak sulit Buat nge-slip-nge-slip Jangan Sebenernya Ternyata Ada Mabro Ternyata Sakit banget lah enak sini apa Wuh nice hati-hati kawan sering kepenting mana musuhnya Halo kita potong-potongin mabruh aneh musuhnya udah kelar mabruh enak juga loh ya mabruh menurut kalian gimana ya ini sih mantep banget HPnya tapi sayang banget mabruh katanya ultranya itu ada yang suka ngeframenya dan Ocha ngerasain sendiri sih tadi agak sedikit-dikit lah ya nggak kerasa banget masih oke banget untuk dipakai mabruh ya tapi tetap untuk kalian best performance buat mainnya ditaruh graphic quality-nya low aja mabruh dan frame rated tetap yang paling tinggi ultra atau Max ya nah tapi beberapa orang menyarankan di Max mabruh bukan di Ultra karena ya nggak tahu ngebaka tahu apa ultranya agak sedikit sedikit ngeframenya walaupun nggak ketara banget mabruh dan ini juga Ultra buat di multiplayer doang battle royale yang nggak sekarang Ocha pengen main di battle royale very high terus Max deh mabruh ya udah yuk let's go kita tes ke battle royale-nya memanjakan mata sih pasti ya oke yo ya mabruh kita main di mode apa nih blackout Isolated atau Escort Isolated atau Escort Isolated mabruh menurut kalian pengennya mana wah ini kayak seru sih nih mabruh ya ini kayak wuh story mode-story mode gitu loh mabruh kita langsung main aja mabruh kita tes nih grafiknya seperti apa nih di battle royale-nya oke Hai analisis indikasi the sky carrier is equipped with very advanced electronic countermeasures kalian baca nih kalian baca ya kalian harus ngerti sambil belajar bahasa Inggris ya Oke kok yang harus men Nike wow ada target poinnya ini ya harus menjagain... menjagain gitu nggak sih mabruh woy weee keren banget mabruh itu kalian lihat semua ada sunset ada sunset nya mantep banget men look at the view bro look so cool ya mantep banget sih ini wah go kill game kalian kayak gini gak jawa demd boss oke mabro kita langsung kerjain misinya aja ya kita suruh jagain kali ya ini mobilnya mau jalan nih mabro aduh men yuk jalan nah mantep nih mabro temen kita banyak ya oke ini sudah masuk 2 batalian mungkin temen kita ada yang mati jadi kita perlu tambahan pasukan ya penambahan pasukan mabro mana mabro oke disini ada temen kita halo bro ini asik banget sih mabro seru nih kayak gini macam story mode wah temen kita mati tidak mabro baik sekali men musiknya orang juga loh mabro ini wah keren jalan terus ya jalan terus ada yang letaknya baso kak itu bahaya sekali maju 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 aduh jalan malah mati deh sakit banget mabro ini sakit sakit banget para 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 sih ini ada yang jagain ya dimana musuhnya kok menghilang yang ngeperan wah oke terus jagain terus jagain jangan sampai mantap wuuh ini the best kali mabro wah ada orang mabro wah ini bisa respon ya ternyata oke oke misalnya udah selesai gitu aja loh oke apa nih pesawatnya keren sekali mabro seperti kapal perang tapi bisa terbang apa ini kok jadi sini oh my god mabro ini jauh sekali responnya kenapa di laut tuh mabro bagus banget sih ini rata kanan loh mabro ya asli settingannya udah rata kanan kan ini mantep banget cuma frame rate nya aja tapi frame rate max itu udah kerasa enaknya sih oke lagi repair mabro bahaya nih takutnya ada orang oke mungkin aja pake AKP7 Radian kemana musuhnya oke apakah udah bisa dijalankan mobilnya jalan 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 kalau udah pada bisa jalan 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 kita kawal oh iya ini ada itu sakit banget sih ya oke saya pernah nyoblangan kemaren tuh mabro wah ada goleon juga disini ah hancur dia mantep sekali oke wuuu ayo kita ajar kita bersihkan mahluk mahluk ini ayo jalan 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 kita kawal kita kawal oh itu ada sniper seperti yang lalu mungkin itu ada yang bunuh oce ya itu sakit banget asli kita naikin apa mobilnya kita kena kesini biar aman wah ada ada pake basoka itu ngeri sekali mantap jalan terus wuuu mantap sekali ada orang ya disini dia sampai ada yang menginjak ya lancar lancar jalan lancar kita harus jagain mobil ini jangan sampai hancur dan itu ada yang pake parasut kita tembak bisa sekali tembaknya oke mabro aman saja brody wah sudah 29 kill ini sudah batal dari keberapa teman-teman kita tuh lihat tuh 1 2 3 4 5 6 6 ini temen kita sudah ada yang mati banyak ya nah mantep sekali musuhnya itu selalu ada terus mabro kalian bisa lihat berdatangan terus uh ben banget sih ini pesawat masa depan mah bro mungkin cuci oce bisa merasakan pesawat ini mah bro oke oke ini bukan tpp mabro jadi oca tidak bisa mereview dengan sangat bagus sekali mabro ya jadi maafin oca kan kalau misalnya tpp oca bisa dengan karakter karakter oca ini tapi ini aja udah worth it ini sedang repair mah bro ini sedang repair mah bro ini dia untuk berperang bersama oca mabruk tuh masih banyak sekali teman oca ya ini jago mobil aja jago-jaga sendirian disini ini seru banget sih men bagi bagi bola ya cuy wuuu terbang mungkin udah hancur kali ya meet agrep hotel ayo kursus kursus ok oke bakalım kursus bisa ini mungkin ya Hai tersebut sekali mabro wah ini asyik sekali mabro ya kita bisa bisa mengendalikan helikopter karena kita harus menjaga ya Oke jangan lupa ditembak kawan tembak 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 terus jalan terus jalan semoga kalian bisa bisa jalan ya Oke semangat mabro itu tidak maju disini masih aman banget men ojakan terus berperang sampai daerah penghabisan wabro wah ada yang pakai tank gue ini sering banget sih men gimana cara ngelawan thing aku tidak ada basoka udah ada basoka mah bro kayaknya Uca kalah deh ini udah kalah nih shuh ku spektr aku harus bunuh mereka aduh dibunuh sama spektr mabro priori kamu adalah disaibli titik itu jangan biarkan mereka menggaramu kusimu wih jadi berhasil mah bro apa gimana nih ya pesawatnya jatuh ya jadi kita kalah gitu ya pesawatnya hancur mah bro mantep sekali sih ya mungkin oce tidak menyelesaikannya sampai selesai mah bro tapi ini mantep banget asli seru sih ya kayaknya agak sulit tuh tadi ya personal oce udah kill banyak banget ya mah bro oke wuh tapi ya karena tujuan kita cuma mereview mah bro ini sangat mendukung banget sih buat main battle royale ini gak panas loh mah bro hpnya ya biasanya tuh oce kalo pake hp 11 atau 12 buat main battle royale itu main main beberapa jam langsung panas ya mah bro ya kayak sejam dua jam lah tapi dengan grafik yang memain tinggi kalo low sih harusnya masih aman mah bro oke ya udah mabrokin gitu aja untuk video kali ini mah bro menurut kalian gimana nih hp 13 pro max ini waduh tata video ya langsung aja komen di kolom komentar di bawah sini mah bro ya oke walaupun ini ada kayak harusnya sih ini bug ya karena gak mungkin banget nih hp keluaran baru dipake ultra itu ngeframe soalnya nih hp kan termasuk hp high end dong ya jatohnya ya kalo misalnya pc high end itu kan bisa buat main game berat dan mungkin grafiknya bisa high juga nah harusnya ini bisa juga mah bro tapi emang bisa sih tadi ya walaupun luca ngerasain sedikit banget tuh agak ngeframe kalo kita pake ultra ya yaudah mabrokin gitu aja untuk video kali ini mabro makasih banget udah menonton jangan lupa share video ini ke temen kalian dan jangan lupa subscribe serta aktif lonceng ya mabro ya terus untuk kalian yang pengen beli akun jodohnya langsung aja follow instagram kita jublin disana akunnya sultan-sultan banget dan pasnya terjangkau sih mabro oke yup dadah semuanya yaudah dadah semuanya see you next selamat menikmati